Sosok pibilik akun media sosial yang diduga menghina dan mencemarkan nama baik wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ditangkap polisi. Pelaku diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Zikria Satil, warga perumahan mutiara Bogoraya, kota Bogor, Jawa Barat, dijemput dari rumahnya oleh tim unit resmo pesat reskrim Polresta, Surabaya, untuk dibawa ke Makpolresta, Surabaya. Ia ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari Pemkot Surabaya mengenai adanya dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Akun Zikria dilaporkan setelah mengupload foto wali kota Risma di laman Facebooknya dengan menuliskan caption atau keterangan foto yang diduga berisi penghinaan terhadap wali kota perempuan pertama di kota Surabaya tersebut. Saat ini tersangka sudah diperiksa dan sedang dalam proses untuk melengkapi mindik maupun alat bukti yang lain yang segera secepatnya akan kita limpahkan ke pengadilan untuk memberikan kekuasaan hukum dalam kasus penghinaan pencemaran nama baik maupun ujian kebencian yang mereka menggunakan media sosial. Akibat perbuatannya tersangka diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.